Intro Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purbalingga Mendak mendatangi pasar Bukateja untuk mengecek langsung ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasar tersebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pemantauan langsung ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasar Bukateja Dengan didampingi Bupati Purbalingga, Dia Hayuning Pratiwi Di pasar Bukateja, Mendak secara langsung menanyai berdagang untuk mengecek ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasar tersebut Dari monitoring, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tersebut stabil Namun, ada satu komoditi yang harganya cenderung naik yakni kedilai sehingga harga tempe dan tahu juga ikut alami kenaikan Untuk itu, Mendak menyebutkan jika saat ini pemerintah melalui bulog akan melakukan impor kedilai sebanyak 350 ribu ton Langkah dilakukan agar harga kedilai mengalami kestabilan yang praktisikan pada akhir tahun harga kedilai akan turun Karena kedilai karena impor ya, belgiannya juga kita agak ulama sedikit, harganya naik ya Dan itu pesanan bulan 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 Agustus Oleh karena itu pemerintah, pemerintah Bapak Persidia sudah melakukan langkah-langkah Bulog akan impor kedilai 350 ribu ton Harganya mungkin kira-kira 11 ribu sampai sini Akan dijual 10 ribu nanti Nah, perjalanan kira-kira 40-50 hari Jadi Desember akhir, saya kira kita sudah punya kedilai lebih murah Tidak hanya melakukan pemantauan langsung ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasar Bukateja Mendak juga melaunching digitalisasi pasar rakyat Purbalingga Selain itu, juga melakukan pelepasan ekspor produk rambut palsu Atau WIK PT Victoria Beauty di Desa Bajong, Kejamatan Bukateja Dari Purbalingga, Tarno Wong, Satoli TV, Mewartakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih